Terima kasih. 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 Ayo laporin aja lah. Kalau anak-anak gitu harus dilaporin. Tapi segimana nih ya? Bapak gak ajarin? Jangan-jangan gak diajarin lagi enaknya ya? Ya Allah. Jangan nyebut-nyebut sama Allah Pak. Ya tapi saya nyebut lagi mana? Saya nyebut sama itu aja. Bapak nih. Udah sekarang bagi kemana? Bapak yakin gak tau gak bohong ya? Gimana ya? Bukan gak bohong? Kagak. Iya. Kan punya hutang sama saya. Satu hutang. Saya minta uang saya. Ya gimana ya? Belum ada duit. Terus kalau ada duit saya bayar. Apalagi ada hutang juga. Ih Bapak gimana sih? Tapi saya gimana deh. Bawa dagang kayak gini ya. Tutup lobang-gali lobang gak cukup. Pak Coy jadi bingung banget. Ya gimana ntar. Gimana dia. Saya bilang anak saya gitu. Kita apa? Dagang goreng. Kok dengar. Ya terus gimana hutang sama saya? Saya juga perlu bangun kakek. Bentar kalau saya ada duit. Saya bayar. Kita baru-baru pakai bayar hutang ya. Bentar kalau ada uang. Saya bayar. Itu juga perlu bangun buat anak saya sekolah. Iya. Untuk dibayar kalau ada milik gitu. Sahabat tangguh, sepertinya kakek sudah mulai kebingungan menghadapi ejen-ejen kita. Ya kalau gitu sahabat tangguh kita akan memberikan hadiah kepada kakek Noran. Kakek sudah bisa melalui ujian-ujian yang kita berikan. Kakek orang yang peduli, kakek orang yang matang mis, dan kakek orang yang sabar. Sahabat tangguh sekarang ZI akan turun dan memborong semua dagangan kakek. Seperti apa reaksi kakek? Kita lihat. Ya kalau punya duit saya bayar. Bentar saya juga akan perlu buat anak saya sekolah. Iya. Gimana? Udah urusin satu-satu deh pak. Bayar hutangnya. Terus juga anaknya dibilangin. Setidaknya minta maaf. Biar tanggung jawab. Iya. Abisnya gimana cariin anak kayak dia. Kayaknya saya baru kebayar hutang saya. Gimana? Kakek masih ada. Ada dikit lain, Neng. Mau kek? Berapaan kek? Rp. 1.000. Ini comro? Iya. Beli 10 deh. Ini ada apa yang rame-rame? Ini lagi utang. Lagi utang. Oh, terus? Terus juga bapaknya punya anak nih namanya LG. Katanya anaknya tuh jahil kan? Banyak? Ya sama, aku juga diapu. Ya kan aku cuma ingin biar bapaknya sanggilin LG buat minta maaf gitu. Hari ini sekolah nggak kan? Agak. Biasanya main di mana? Kurang tahu juga anak muda apa susah. Oh gitu. Ya gimana nih solusinya? Enaknya gimana nih pak? Ya gimana tuh sore ketemu aja di rumah. Ya udah banyak kesini lagi aja sore, nanti ketemu sama kakek pas pulang bisa ketemu sama anaknya. Kalau ibu kenapa? Lagi utang ya. Emang punya utang? Punya utang, 1 juta lagi. Udah udah 3 tahun, eh 2 tahun, 3 tahun. Ya udah kakek, itu selesain dulu utangnya. Iya, kalau hidupnya ada anaknya, saya tunggu ya. Iya. Ya mendingan kamu nanti kesini lagi aja ketemu sama kakek. Sayang aja pak, aku cariin LG-nya loh pak sampai ketemu. Iya nanti kakek pulang jam berapa? Ya nanti kakek pulang jam berapa? Ya nanti kalau habisnya udah pulang ya. Makasih ya kakek. Makasih ya kakek. Kakek punya utang. Iya. Berapa utangnya kakek? 1 juta. 1 juta. Waktu itu buat apa? Masukin sekolah. LG. Tetanggaan atau gimana? Ya tetanggaan. Tahu dekat. Udah berapa lama kakek? Udah 2 tahun udah kebayar-bayar. Udah berapa ya? Udah tau. Udah masuk ke MPT. Kerekaan atau tau sebelumnya? Udah berapa setiga. Udah sabar. Ya udah sabar, ya sabar. Kakeknya belum punya uang, belum punya duit. Belum pernah dicicil? Belum. Sepesar pun belum pernah dicicil? Ya udah kebingungan. Tapi bayaran tiap bulan aman? Bayaran sekolahnya? Aman sih. Tahu belum hitung-hitungan. Belum hitung-hitungan sama sekolah. Iya. Tapi tiap bulan bayaran gak? Iya, nggak masukkan ya. Gak agak sih, aku katanya masih ini. Gratis, tapi sekolahnya masuk, eh sekolahnya bayar. Iya, nggak masukkan ya. Waktu penafsaran sekolah itu. Ya, emang tetanggaan deket tuh? Iya. Oh gitu. Iya, nggak begitu sih anak saya. Itu ya, setiap bingung 2. Iya, iya. Pinjem ya, pinjem ya. Ini jualan kakek. Adanya bikin sendiri apa gimana? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Siapa yang goreng-goreng ini? Anan-anane rumah. Istri kakek? Iya. Emang kakek umurnya berapa? 70. 70 tahun? Iya. Masih punya anak ya, kok? Sekarang si dede yang masih kelas 6. Melulusan lagi bingung lagi. Ducep dan ada lagi. Iya. Jadi yang satu masuk kelas 2 SMP. Kelas 3. Kelas 3 SMP. Iya. Yang satu mau masuk? SMP. SMP. Terus kalau istri kerja? Iya, kalau pagi-pagi nggak goreng. Oh istri bantuin kakek. Nggak jualan nggak apa. Jadi yang kerja kakek aja sendiri. Terus utangnya sejuta belum pernah bayar? Belum ya. Ini sendiri ya saya ceritain. Dia satu juta. Air lima bulan. Air? Iya. Nggak punya air belum di rumah? Nggak nyolok sama saudara. Udah itu bikin kakek. Udah lima bulan. Berapa duit lima bulan? Lima bulan enam ratus. Iya. Jadi satu juta enam ratus tuh? Iya. Satu juta uang sekolah, enam ratus tuh uang air? Iya. Belum ya hutangnya nih. Ada lagi hutang. Kalau dihendakkan nggak nggak habis. Injem orang. Total-total lima ratus. Satu orang. Iya. Kalau dua orang. Satu tiga ratus. Satu dua ratus. Jadi dua juta seratus tuh hutang pakek. Iya. Oh kak. Iya. Tengah saya habiskan. Dan yang pikir kalau malah nggak mau tidur. Iya. Oh, yeah. Yeah. Super jam. High La Nah. That's great. Anya, man? evening. You must receive. You be here.